Jadi kalian pastiin kalian punya kapu yang kuat juga ya Karena ini Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi ke channel Youtube Mbak Yuka Yang aku kali ini bakalan Bongkar dan rakit kipas angin Nah ini kipas angin 12 inch Dan aku punya 2 merk disini Nanti aku bakalan bongkar Dan rakit ya guys ya Nah kalau misalkan kalian terang saran Kalian boleh banget tonton videonya setelah ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya guys Oke guys, kali ini kita mau bandingin ya Tadi kan kita sudah rakit kipas Miyako-nya Dan juga kipas saneknya Gimana kalian masih ada kebingungan gak nih Cara ngerakitnya gimana Nah, buat kalian yang masih kepo Gimana sih perbandingan kedua merk ini Jelas-jelas dari sanek dan juga Miyako ini berbeda ya Tapi kalau yang ini itu sudah 2 in 1 guys Kita bahas dulu ya Yang Miyako ini sudah 2 in 1 Dan juga dua-duanya ini sudah 12 in Kalau kecepatannya, sini aku tunjukin Yang ini ada 1, 2, 3 Kita tambah untuk off ya Nah, ini untuk yang sanek ya guys ya Dan kalau yang Miyako punya Dia itu bentuknya seperti ini Ini off 1, 2, 3 Oke, untuk persamaan dari kedua merk ini tuh Sama-sama memiliki 3 paca patang angin Dan juga dari bahannya ya guys ya Kita coba lihat Kalau yang sanek punya Ini jaring-jaring depan maupun belakang Ini pakainya besi Tapi kalau yang Miyako Ini jaring-jaring depan dan juga belakang Menggunakan plastik anti karat Oke Nah, itu ya guys untuk perbedaannya Nah guys, untuk buat ya Berapa sika ini Kalau yang sanek punya Ini 35 watt 35 watt Tapi kalau yang Miyako punya Itu 45 watt ya Untuk daya masukannya Jadi berbeda Kenapa bisa berbeda Yang pertama berbeda merk Dan juga ini tuh berbeda Karena dia bisa dijadikan kipas dinding guys Yuk kita tunjukin sih Gimana secaranya Jadiin dia kipas dinding Nah guys Tadi kan Yang berbentuk kipas meja Seperti yang tadi ya Kalian sudah lihat Nah ini Aku desain buat Kipas dinding Caranya gimana sih Nah nanti kan Di bagian lehernya tadi Ada Baut Bagian sini Ini nanti kalian kendorin aja Kalian kendorin aja Dan agak ditegapin Sampai kipasnya berbentuk Seperti ini ya Kalau sudah bentuknya Seperti ini Nanti tinggal dipasang Di dinding Caranya gimana Jadi caranya tuh Gampang banget guys Nanti kalian pastiin Kalian punya kaku yang kuat juga ya Karena kipasnya tuh Berat ya guys Semayan berat nih Aku coklat Oke Nanti jadinya Kalau kipas dinding Seperti ini Nah kita terangin dulu Kalau kalian Menjadikan kipas Reja lagi Caranya juga gampang Tinggal nanti Kita buka dulu Bautnya bagian sini Dan tinggal Diatur lagi Tapi Kipasnya Kutu inwan ini Juga punya Kekurangan Kenapa ya mbak Kalian pasti Tidak tebak Karena ini Tidak ada tali Bagian bawahnya Oke Jadi ini Hanya bisa dipencet Jadi nanti Kalau kalian kasih Di dinding yang agak tinggi Tanpa bantuan tali Tidak bisa ya guys ya Karena harus dipencet Tuh Bagian Bagian bawahnya Juga Tidak ada talinya Ya guys ya Jadi Memang agak repot Sih kalau kipas dinding Tanpa tali Soalnya ini juga Tidak ada Remotnya Jadi mau Tidak mau Kalau kalian beli Yang 2 inwan Seperti ini Merknya Yang nyakup Itu kalian harus Kencetin lagi Kalau dijadikan Kipas dinding Gitu ya Nah Yuk Sini aku kasih tutorial Gimana caranya Ngebalikin dia Jadi kipas leceh ya Biar bentuknya itu Kayak tadi Nah Kalian harus siapin Obeng Kalian harus siapin Obeng ya guys Nih tinggal Dikendorin aja Sampai nanti Bautnya terlepas Ini memang Agak effort Di abis ya Udah Oke Ini kita tinggal Kendorin aja Diputer ya Sampai nanti Bautnya terlepas Dan nantinya Kita juga akan Pasang lagi Oke Seperti ini ya guys Kalau sudah Dijadikan kipas meja lagi Nah Kalian bisa lihatkan Perbedaannya Dari tingginya Perdua ini Meskipun Ukurannya sama-sama 12 in Tapi tingginya Bisa kelihatan Berbeda ya Berbeda dikit aja Sebenarnya Nah Untuk harganya Kira-kira kalian Bisa tebak gak Untuk yang Sanik Ataupun Miyako Coba komen-komen Di bawah dulu ya Nah aku sepil Untuk harganya Yang sanik ini Sekitar harga Rp150.000 Rp150.000 Tapi hanya Dapet kipas meja Saja Gak bisa Dijadikan ginding guys Karena bagian bawahnya Itu gak ada Cantelan Takunya Jadi ini Hanya bisa Diam di meja Saja Oke Nah Kalau yang Miyako Ini Dengan harga Rp210.000 Atau Rp200.000 Kalian sudah Bisa Dua mode Dan jadi Kipas Dinding Dan juga Kipas Kipas Kecepatan Kecepatan Satu Untuk Yang sanik Oke Aminnya itu Lumayan Kenteng Ya guys Wah Kabur Kecepatan Dua Ini juga Sudah bisa Geleng kanan Kiri Tentunya Nah Nah Ini kecepatan Tiga Wow Anginnya super Duperkan Ceng banget Guys Sekarang kita Bakal Beralih Cobain Yang Miyako Punya Yang Miyako Punya Anginnya Seperti Apa Oke Ini kecepatan Satu Wah Anginnya Lebih kenceng Yang ini Guys Anginnya Sumpah Lebih kenceng Yang ini Tuh Kelihatan Ya Oke Kecepatan Dua Kecepatan Tiga Tuh 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 Kalau dari Kecepatannya Itu Lebih Kenceng Yang ini Ya Ini Coba kita Dua 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 Ini Kecepatan Satu Gimana Menurut Kameramen Lebih Oke Yang mana Anginnya Anginnya Besar Yang ini Ya Guys Realnya Loh Ya Nah Secara Aslinya Itu Anginnya Besar Yang Miyako Punya Ya Guys Oke Guys Jadi Kita Tadi Sudah Cobain Kedua Anginnya Menurut Kita Lebih worth Yang Mana Sih Kalau Kalian Cari Yang Super Kenceng Aku Rekomendasi Yang Miyako Tapi Kalau Kalian Itu Kamarnya Lebih Kecil Koranya Itu Yang Saling Ini Juga Nomernya ada di bawah sini Nanti ada admin 1 dan juga admin 2 Tapi kalau kalian mau langsung order Ke open storenya Kita juga ada di Mayuka Elektronik Yang lokasinya ada di Ngenang, Panggung Harjo, Sewan Bantul Jep Jakarta Oke nih segitu dulu ya video dari kita Jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe-nya Terima kasih sudah menonton See you, Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton